Sempat menjadi daerah di Pulau Jawa dengan tingkat penularan COVID-19 cukup tinggi. Kondisi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah perlahan mulai membaik. Bahkan, Bor RSUD yang tadinya sempat mencapai 99 persen, saat ini tinggal 18 persen. Seperti di RSUD, Lukmono Hadi Kudus pada minggu kedua pada bulan Juni, keterisian rumah sakit mencapai 99 persen, hingga banyak pasien yang harus antre di IGD dan dirujuk ke luar daerah. Berkat kerja keras dari semua pihak, mulai dari tenaga kesehatan dan saat gas gabungan, sejak pertengahan Juli, kasus aktif di Kudus terus mengalami penurunan. Minggu ketiga di bulan Mei, itu ronjakan luar biasa, di rumah RSUD sendiri sudah sampai 80 persen pada waktu berkhusus COVID-19. Kemudian di akhir atau di minggu keempat, itu sudah sampai 95. Dan punyanya pada minggu kedua di bulan Juni, bulan berikutnya, yaitu sampai 99 persen, di mana di luar itu IGD luar biasa penuh, banyak penunggu yang di luar dan sebagainya, itu punyanya di situ. Kemudian perkembangan menurun-menurun sampai kemudian hari ini, ini sudah bornya sudah hanya tinggal 18 persen, jadi sudah luar biasa. Dari 214 tempat tidur itu, kita isi hanya setelah 26 orang. Dari data Dinas Kesehatan, Kabupaten Kudus, pertanggal 28 Juli 2021 tercatat ada 30 kasus baru dan sembuh sebanyak 36 pasien, sehingga total kasus aktif tercatat sebanyak 235 kasus, meski sudah turun drastis, namun warga diimbau tetap waspada dengan selalu menjaga protokol kesehatan.